Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami ucapkan selamat bagi para penerima Bantuan pelaku usaha mikro BPUM Dari presiden ya Melalui PT Bank Rakyat Indonesia BRI, tapi bagaimana nih Setelah kita mendapatkan SMS Selamat, Anda menerima BPUM gitu bantuan Silahkan hubungi Bank BRI terdekat Terus bagaimana nih, ngapain selanjutnya Gitu ya Tadi saya sempat ke BRI dan Ini mulai hari ini Pertanggal 19 Oktober 2020 BRI di Pandeglang Rame banget di semua tempat Di semua cabang So, jangan sampai nanti kita Udah capek-capek Nungguin atau kesana tapi gak Gak Di proses ya Nah bagaimana tadi saya sempat mampir Ke salah satu cabang di Maja Kondisinya rame Sekali orang-orang udah pada ngantri dan Apa yang Harus kita tanyakan Ya, disana mereka Satpam security-nya Biasanya standby Tadi ada dua orang Mereka bawa formulir Ya Ini ada dua formulirnya Jadi seperti apa formulirnya Dan apa yang harus kita siapkan Apa yang harus kita isi Yuk cek berikut ini Oke Kita bilang aja ke bagian security Satpam Mereka ada di depan Karena ini saat ini masih Covid ya Jangan lupa pakai Masker ya Bilang aja Kita minta formulir Yang penting Yang penting Harus ditanda tangan Tanda tangani oleh Orang yang bersangkutan Boleh ya Di Wakilkan Karena disini judulnya Surat pernyataan dan kuasa Apa saja yang harus diisi Ini harus diisi ya Pada hari ini Tanggal bulan tahun Silahkan diisi Kemudian nama Sesuai KTP Nama si penerima Ini harus sesuai juga Dengan yang Di SMS ya Karena BRI itu Memberikan SMS Ke nomor Anda Kemudian nomor KTP Niknya diisi Kemudian alamat Sesuai KTP Juga diisi Bidang usahanya apa Karena ini bantuan Untuk pelaku usaha mikro Ya Bidang usahanya apa Dagang Dagang apa Silahkan Alamat usahanya dimana Misalnya di tempat wisata Atau dimana Alamatnya tulis Dengan lengkap Disini ada pernyatanya Dalam hal ini Bertindak atas Nama diri sendiri Untuk kepentingan Penyaluran BPUM Melalui PT BRI Dengan ini Menyatakan Saya adalah Pelaku usaha mikro Dengan aset Di bawah 50 juta Dan omset Di bawah 300 juta Ini setahun ya Saya bertanggung jawab Atas memanfaatan Dana BPUM Untuk modal kerja Sarana pengembangan usaha Atau penyelamatan usaha Saya tidak memberikan Imbalan dalam bentuk Apapun Kepada pihak Manapun terkait Pengajuan saya Sebagai calon Penerima BPUM Kemudian Saya tidak Sedang menerima kredit Atau pembiayaan Dari lembaga perbankan Manapun Nah Ini syarat-syaratnya Ini Perlu juga kita baca Biar gak salah ya Saya menjamin Kebenaran Kelengkapan data dokumen Yang menjadi perserata Sebagai penerima BPUM Apabila ternyata Dan data Dan informasi tersebut Tidak benar Maka resiko Yang diakibatkannya Menjadi tanggung jawab saya Kemudian Nomor 6 ini Saya menyetujui Mengizinkan Memberikan kuasa Kepada bank Untuk melakukan tindakan Sebagai berikut Saya baca dulu ya Yang pertama A Mengumpulkan Menggunakan Mengungkapkan Menyimpan Mengelola Dan atau Memproses seluruh data Atau informasi termasuk Namun tidak terbatas Mengenai usaha dan keuangan Nomor rekening Nama pemilik rekening Mutasi Dan saldo rekening Baik penyaman Atau simbanan Guna terlaksananya Penyaluran BPUM Kepada instansi pemerintah Atau lembaga negara Yang termasuk Namun tidak terbatas Pada kementerian kooperasi Dan UKM Republik Indonesia Saya mengetahui konsekuensi Dari pemberian data informasi tersebut Keberadaan pihak tersebut Kemudian yang B Melakukan Pendebatan Pendebatan Penarikan Dan atau Pemblokiran dana Serta koreksi pembukuan Berdasarkan adanya Perintah tertulis Dari kementerian kooperasi Dan UKM Kuasa tersebut diberikan Tanpa hak substitusi Dan kuasa ini Tidak dapat dicabut kembali Atau diakhiri oleh saya Karena Sebab apapun Termasuk Sebab-sebab yang termatum Nah gitu Saya memahami Fungsi dan peran bank Yaitu sebatas Sebagai lembaga penyalur Sehingga saya membebaskan Bank atau segala tanggung jawab Kerugian resiko Tuntutan yang muncul Sehubungan dengan Terlaksananya program penyaluran BPUM Termasuk Namun tidak terbatas Pemberian informasi Pembukaan rekening Maupun kegiatan lainnya Dan yang ke delapan Apabila ada kemudian hari Pernyataan saya yang buat ini Tidak benar Terbukti Merugikan negara Atau pihak bank Maka saya bersedia Pertanggung jawab Dan diproses Sesuai dengan ketentuan Peraturan perundangan Yang berlaku Demikian pernyataannya Dan ini diisi Nama kota Tanggal Bulan Dan tahun Lalu disini harus Di tanda tangan Dan nama jelas Oke Jadi ini formulirnya Surat penyataan Dan kuasa Yang harus kita isi Sebagai penerima Bantuan pelaku Usaha mikro BPUM Nah bagaimana Karena disitu harus Mencantumkan nomor rekening Makanya BRI juga Memberikan formulir ini Ya Tadi saya bilang Buat penerima Bantuan Kita dikasih ini juga Ini berguna juga Adalah untuk Kayaknya pembukaan rekening Ya Ini pembukaan rekening baru Karena Ini adalah Formulir aplikasi rekening Perorangan Data nasabah Kita bisa isi Jenis kelamin Nama gadis ibu kandung Jenis identitas Kalau Karena saya lihat Banyak Yang mungkin tidak aktif ya Memang sudah punya rekening Dulunya di BRI Tapi Tidak aktif Begitu Ini harus diaktifasi ulang Nah untuk Anda Mungkin yang sudah Rekeningnya masih aktif Dan bisa digunakan Ya Saya rasa tidak perlu Mengisi ini ya Karena ini adalah Formulir untuk Aplikasi rekening Perorangan Pembukaan rekening baru Di belakangnya Juga Tuh Pembukuan rekening baru Jenis produknya Yang dipilih Beritama Siperdas Tabungan Haji Jadi sekalian Dibukain tabungan Oleh pihak BRI Nanti ya Meskipun memang Di SMS-nya Yang kita terima Selamat Nasabah Atas nama ini Nomor rekening Sekian Anda Menerima BPUM Begitu Namun untuk Mengantisipasi Karena takutnya Khawatir Rekeningnya Sudah tidak aktif Dan lain sebagainya Maka akan dibukakan Rekening baru Untuk Anda yang Rekeningnya masih aktif Di BRI ya Jenang saja Rekening saya masih aktif Dan Itu dananya Nanti bisa langsung Dikirim ke nomor rekening kamu Ya Jadi itulah Sedikit Review Mengenai Surat pernyataan Dan kuasa penerima Kebantuan pelaku usaha Mikro BPUM Yang kebetulan Di Kabupaten Pandeglang Nampaknya baru Bisa Apa namanya Baru dibuka Per hari ini Karena kita Mendapat SMS Saya tanya itu Sejak hari Sabtu Mereka mendapat SMS Sekarang udah tanggal Hari Minggu ya Tanggal 19 Tanggal 17 Itu SMS-nya baru diterima 17 sore Ya Jadi 18 Sudah persiapan Dan hari Minggu Pagi-pagi Wow Udah sangat Rame sekali ya Di tiap cabang Bahkan ada yang Buka panggung Jadi silahkan Jangan lupa Ini harus diisi semuanya Minta nomor antrian Ya kalau mau Karena saya lihat Tadi kan banyak antrian Datang pagi-pagi Minta nomor antrian Untuk Penerima bantuan Belaku usaha mikro Lalu jangan lupa Ininya diisi Dan nanti ini Harus di Storkan Disimpan ke Bagian Yak bank Ya Ke teller Atau ke sekuritinya Oke demikian Semoga bermanfaat Dan berguna Jangan lupa Siapin KTP kamu Kartu keluarga Tentunya Karena ini kan Data-data Banyak yang harus diisi Ini semuanya Harus diisi Ya Ini sebagai syarat Pembukaan rekening baru Jadi kamu Butuh KTP Atau SIM Atau paspor Ya Ini syarat Untuk pembukaan rekening Itu harus disiapkan Bawa aja Kakak juga Untuk Persiapan Ya Semoga berbaik-berbaik Dan Selamat Atas bantuan Laku usaha mikro BPWM Terima kasih